Intro Intro Paulo Galifraitas punya peluang besar untuk menjadi pemain inti PSS Semarang pada pekan keempat periode ke-1 musim 2023-2024 sebab PSS dipastikan tidak diperkuat winger kanan Vitinho karena cedera Vitinho menjadi tumbal kemenangan PSS atas persebaya pada pekan ke-3 peri liga 1 pada minggu 16 Juli 2023 di Stadion Jatidiri Semarang PSS menang dengan skor 2-0 atas bajul ijo lewat bris yang dibikin Carlos Fortes pada laga tersebut Vitinho mengalami cedera pada menit ke-36 pemain asal berhasil itu tidak bisa melanjutkan permainan usai salah tumpuan ketika hendak berduel dengan salah satu pemain persebaya cedera yang didapat Vitinho itu menjadi berkah terselubung bagi Paulo Galifraitas sebab dengan absennya Vitinho peluang pemain 19 tahun masuk dalam starting 11 makin besar Paulo Galifraitas selalu terlibat dalam 3 laga yang dimainkan PSS Semarang di BR Liga 1 namun semuanya dengan status pengganti polanya juga selalu sama Paulo Galifraitas menggantikan peran Vitinho ini dengan Vitinho yang tidak bisa masuk starting 11 maka peluang Paulo Galifraitas untuk bermain sejak menit awal terbuka lebar selain faktor cedera Vitinho Paulo Galifraitas memang layak mendapatkan menit bermain lebih dari pelatih Gilbert Agius sebab Paulo Galifraitas tampil cukup bagus dan mampu menjadi pembeda ketika dimainkan sebagai pengganti Paulo Galifraitas telah mencetak 2 asis dari 3 laga yang dimainkan koneksinya dengan Taishi Marukawa dan Carlos Fortes mulai terjalin PSS tak bisa memainkan Vitinho pada laga pekan keempat BR Liga 1 ketika mereka harus melawat ke markas PSS Sleman pemain 30 tahun itu juga diperkirakan masih absen ketika Maesha Jinnat menjemput Borneo FC pada pekan kelima selain Paulo Galifraitas PSS punya beberapa opsi untuk pengganti Vitinho nama Rian Ardiansa dan mawan Fabrianto juga bisa bermain untuk peran winger kanan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!